Dalam video ini, kami akan menjelaskan kepada Anda tentang salah satu pilihan strategi dalam trading mata uang kripto. Dengan memahami strategi ini, Anda dapat membeli dan menjual token ultima dengan lebih efektif. Topik yang akan kita bahas adalah tentang strategi penempatan order di bursa kripto. Untuk itu, kami akan menjelaskan beberapa teori dasarnya sebagai pembuka. Order adalah pesanan atau permintaan Anda atas pembelian atau penjualan mata uang kripto. Order dapat dibagi menjadi market dan pending order. Order dianggap sebagai market apabila Anda memberikan instruksi untuk membuka transaksi di terminal bursa, dan order tersebut harus dieksekusi sesuai dengan harga pasar saat itu. Order dianggap sebagai pending apabila Anda menempatkan order di level yang telah Anda tentukan sebelumnya, dan akan dieksekusi ketika harga mencapai level tersebut. Jadi, Anda menunda eksekusi order untuk jangka waktu yang tidak tentu. Strategi yang akan kami jelaskan di sini tak lain akan didasarkan pada penggunaan pending order. Sebagai informasi, video ini bukan merupakan nasihat keuangan. Kami hanya akan menjelaskan kepada Anda tentang salah satu opsi strategi yang umum digunakan di pasar, sehingga keputusan penerapannya sepenuhnya ada di tangan Anda. Jadi, hal penting pertama, jangan menjual pada harga pasar, tetapi pasang pending order pada harga jual yang lebih tinggi. Solusi optimalnya ialah dengan menempatkan order pada harga yang lebih tinggi dari harga pasar, yakni sekitar 5-10%. Hal ini akan membuat pasar menganggap Ultima sedang undervalued, dan akan mendongkrak kenaikan harga token. Kedua, gunakan strategi averaging, yaitu membuka posisi beli dan jual secara bertahap. Strategi averaging adalah strategi ketika Anda menempatkan tidak hanya satu order pada harga tertentu, tetapi beberapa order pada harga yang berbeda. Jadi, ketika asetnya naik, maka dengan pembelian secara bertahap, Anda bisa mendapatkan profit dengan lebih cepat. Jika Anda sudah lama menyelami pasar, Anda mungkin pernah mengalami situasi di mana setelah menjual suatu aset, ternyata aset tersebut bergerak naik dan membuat Anda kesal. Namun, dengan strategi ini, yakni ketika Anda menempatkan beberapa order pada harga yang lebih tinggi, Anda bisa menghindari rasa kesal tersebut. Siapapun tentu ingin membeli koin pada harga yang paling rendah dan menjualnya pada harga yang paling tinggi. Namun, hal ini sangat telah mustahil terjadi. Para pemain besar sekalipun, yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam mata uang kripto, tetap melakukan pembelian dan penjualan secara bertahap. Tak seorang pun bisa memprediksi harga terendah dan tertinggi. Strategi yang bijak ialah dengan membeli dan menjual ultima secara bertahap pada harga yang lebih tinggi, dengan selisih besaran order sebanyak 20%. Untuk meraih sukses di pasar kripto, Anda harus memahami bahwa sesuatu yang tertunda adalah suatu hal yang wajar. Oleh karena itu, cobalah untuk selalu menjual ultima secara bertahap pada harga yang lebih tinggi. Jika Anda ingin menghasilkan profit dalam jangka panjang, Anda bisa membeli ultima dengan jumlah yang sama secara berkala dan pada interval waktu tertentu. Jadi, jika pada hari pertama Anda memutuskan untuk membeli ultima senilai 100 dolar ke dalam portfolio Anda, maka Anda harus siap untuk merelakan 100 dolar tersebut selama beberapa tahun ke depan. Setiap orang berinvestasi dengan jumlah yang berbeda-beda, ada yang sebesar 50 dolar per bulan dan ada juga yang sebesar 5.000 dolar. Strategi ini tergolong fleksibel dan Anda bisa dengan mudah menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Bahkan ketika Anda melihat harga token turun secara tajam, Anda masih bisa lanjut berinvestasi dan membelinya kembali dengan harga yang murah. Begitu harganya naik, Anda bisa merauh profit yang besar. Penting untuk dipahami bahwa kita bisa meraih hasil ini hanya jika seluruh jutaan komunitas ultima menerapkan strategi ini. Bayangkan saja, jika lebih dari 1 juta order dengan harga yang tinggi ditempatkan di bursa. Ini akan menjadi sinyal mutlak untuk pasar bahwa Ultima sedang undervalued dan siap untuk mendongkrak harga token tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi siapapun untuk sepenuhnya mempertimbangkan saran ini dan membagikan video ini kepada orang lain sebanyak mungkin. Terima kasih telah menonton!